Intro Warga di desa Karyamukti Kecamatan Cililin, Kaupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengancam akan golput pada Pesta Demokrasi Serentak 2024 karena kecewa jalan milik Pemda Bandung Barat yang rusak tak kunjung diperbaiki selama 12 tahun lebih. Viral, sepanduk ancaman agen golput pada Pemilu 2024 terpasang di sebuah kampung yang dilakukan sejumlah warga di desa Karyamukti Kecamatan Cililin, Kaupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Protes dari warga karena jalan milik pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang rusak tak kunjung diperbaiki selama 12 tahun lebih. Sepanduk tersebut bertuliskan kami warga desa Karyamukti tidak akan mengikuti Pemilu 2024 sebelum jalan Kabupaten di wilayah desa Karyamukti Kecamatan di Cililin dibangun. Mohon perhatiannya Pemda KBB, kami sangat lelah. Dari pantauan kondisi jalan raya Karyamukti rusak parah, bongkaan batu atu besar memenuhi jalan. Selain itu, jalan penghubung utama Bandung Barat menuju Kabupaten Bandung itu banyak ditemukan lobang. Badan jalan kerap jadi kubangan apabila hujan turun dan penuh kumpulan debu saat musim kemarau seperti saat ini. Untuk kekecewaan selaku masyarakat di desa Karyamukti karena terhubung dengan jalan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang sampai sekarang belum dibangun-bangun. Itu kan sudah lama sih, dari 2011 kalau tidak salah, sampai sekarang belum pernah dibangun sama sekali. malah dijanjiin terus-menerus. Makanya disepandukan gitu. Jadi sebelum jalan kabupaten dibangun, maka masyarakat dalam pilkada 2024 tidak akan mencoblos. Tapi itu sebelum, bahasanya sebelum. Tapi kalau sebelum pemilihan 2024 dibangun, dibangun ya kemungkinan masyarakat mencoblos. Tapi kalau enggak, ya kemungkinan. Enggak akan. Karena itu kan masyarakat memilih dia, mendukung dia dengan satu harapan, aspirasinya bisa direalisasikan. Tapi ternyata sampai sekarang belum satupun keinginan masyarakat yang direalisasi. Kepala Dinas PUPRKBB, Mosh Hamad Ridwan F. yang datang ke lokasi, mengatakan perbaikan jalan ini sudah diagendakan dokumen penggunaan anggaran 2023, serta sudah proses lelang dan tinggal menunggu waktu. Ini tindak lanjut. Sebetulnya ini sudah ada di agenda kami, di DPA kami untuk 2023 ini. Bahwa ini memang sudah harus dilaksanakan, perencanaan sudah, proses lelang lagi berjalan. Dan ini tinggal menunggu waktu, mungkin dua hari ke depan, sudah ada pencoba menangnya. Konsultan sudah ada. Besok bisa mulai action untuk value engineering. Tapi untuk pengerapan material, ya tunggu dua hari lagi lah sebelum ditandatangkan. Apa sebenarnya yang jadi kendala untuk renovasi jalan ini? Sebenarnya tidak ada kendala, karena itu sudah ada di DPA kami. Jadi kita hanya proses saja. Karena kan ibaratnya kegiatan itu kan tidak semata-mata ada langsung dilaksanakan. Kita harus tahapan dulu perencanaannya, kemudian melang konsultan supervisi pengawasan, baru melang fisiknya. Ini sebetulnya tidak ada 12 tahun. Kita bertahap juga. Ini ramah ruas jalan ini nangeleng karya mukti. Waktu saya jadi kabin 2019, ini yang dari batas desa sudah sampai ke sini. Jadi tinggal sisanya. Jadi dalam ruas jalan itu, kita tidak bisa bicara per STA, tapi ruas jalan atau per wilayah ruas jalan. Jadi selama 12 tahun kemarin 2019-nya, kita bangun dari pertigaan itu. Dari batas desa, nangerang ke, barunya sampai sini. Jadi kedatangan Bapak ke sini bukan karena ada reak-reak sebelumnya? Bukan, data sekalian menjelaskan lah. Sebetulnya tidak ada itu pun, kami dua hari kemudian akan datang ke sini. Karena prosesnya segalanya sudah. Ditambah dengan itu, kami percepat datang ke sini. Supaya jangan menjadi tanah tanya, jangan menjadi isu yang berada yang lain-lain di masyarakat, pukul di media, bahwa kami sudah lagi-lagi berproses. Kini sepanduk protes jalan warga tersebut tak ada di lokasi karena adanya disiakan dari pihak kecabatan Cililin dan aparat kepolisian. Meski begitu, warga tesegan memasang kembali sepanduk jika perbaikan tak segera dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!